Hai selamat datang di channel Tiara Java selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini kali ini saya akan berbagi mengenai pola perawatan bawang merah yang saya lakukan tiap Senin sampai Sabtu itu disemprot Kawan Tani tiap hari untuk hari Minggu saya sendiri yang melakukan penyemprotan Hai fungisida yang saya gunakan untuk musim hujan ini adalah amistartop produksi singenta bahan aktifnya asok sistrobin dan diveno konasol asok sistrobin diklaim sanggup mengendalikan penyakit embun bulu atau peronospora destructor dan alternaria pori atau bercak ungu ini fungisida sistemik bahan aktifnya sementara diveno konasol itu non-sistemik tapi bahasa mudahnya adalah fungisida kontak jadi sudah redimik dicampur oleh singenta di tempat kami ini harganya 240.000 per 250 mili saya menggunakan per tangki 20 liter itu sebanyak 20 mili atau 4 sendok 1 sendok itu sekitar 5 mili fungisida berikutnya yang saya gunakan adalah remasol P ini produksi PT Royal Agro saya juga memakai 20 mili per tangki 20 liter ini bahan aktifnya propiconasol dan prokloras jadi gabungan bahan aktif yang sistemik dan non sistemik remasol P mencantumkan pada labelnya itu untuk mengendalikan alternaria pori atau bercak daun bercak ungu tetapi umumnya kawan-kawan tani menganggap ini untuk mengendalikan layu fusarium mencegah layu fusarium atau boler dan insektisida yang saya gunakan ini bahan aktifnya klorfenapir dan triasopos itu untuk penanggulangan ulat tapi ini saya dapatkan sampel dari seorang sales marketing begitu ketika menawarkan fungisida lain ini saya pakai dan sudah saya masukkan pada penyemprotan seminggu sekali ini saya juga sudah mencampurkan pupuk daun gandasil B berarti untuk pembuahan karena umurnya sudah 31 ketika saya melakukan ini jadi saya campurkan lebih dulu supaya lebih cepat larut karena bentuknya serbuk begitu bubuk sedangkan fungisida lain yang saya campurkan tadi formulanya SC jadi lebih cepat larut sehingga dapat di mix belakangan saya ulang untuk perawatan tiap Senin sampai Sabtu penyemprotannya dilakukan oleh kawan tani pukul 5 pagi dan maksimal setengah delapan jadi untuk lahan seluas sekitar 3000 meter persegi yang terpisah di dua lokasi ini cukup tiga tanki 20 liter dan cukup satu orang itu sebelum jam setengah delapan pun sudah selesai berbeda dengan musim tanam sebelumnya kali ini saya menggunakan sepuyar atau nozzle yang lembut yang tiap pekan saya ganti tutupnya untuk membuat atau menekan penggunaan fungisida yang kita tahu pada musim penghujan ini penggunaannya sangat banyak dibanding insektisida jadi ya kalau menggunakan stick PLD 5 titik yang apa semburannya bisa kencang begitu termasuk boros karena lubangnya itu saat ini sudah lebar dan saya kira waktunya membeli lagi tapi itu untuk kalsium lah penyemprotan kalsium Nah ini adalah tanaman saya saat usia 31 hari setelah tanam di lahan satunya umurnya 32 hari setelah tanam popornya yang disini tidak lebih besar dibanding yang 32 meskipun hanya berselisih satu hari selanjutnya saya ulang kembali mengenai pola perawatan penyemprotan yang dilakukan oleh Kawan Tani tiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi maksimal pukul 7.30 atau setengah delapan ketika matahari sudah mulai hangat begitu sedangkan pesticida yang saya gunakan polanya adalah sebagai berikut selain menggunakan klorotalonil ditambah kabriotop tambah magnesium sulfat dan insektisida klorotalonil tentu saja bukan merek tapi bahan aktif kemudian untuk selasa antrako fungisida kontak ditambah benda sistemik plus gandasil daun dan insektisida untuk hari berikutnya Rabu saya menggunakan antisen dan bahan aktif metal aksil tambah kalsium nitrat dan insektisida jadi di rolling nanti pada penyemprotan hari Kamis akan mengikuti pola seperti hari Senin Jumatnya seperti selasa Sabtu seperti Rabu tapi diantara penyemprotan itu saya campurkan juga misalnya silika kemudian juga boron jadi untuk bubuk daunnya juga dirotasi tidak tiap hari itu-itu saja bahkan juga gandasilnya saya rotasi dengan MKP monokalium pospat dan kalau gandasil kan ada unsur n-nya juga jadi NPK tapi komposisinya antara gandasil D dan B itu berbeda ini pada usia 31 eh paret sudah kelihatan kering tapi kalau ini terkena hujan biasanya di la yang peta ini langsung mengalir ke peta satunya dan disana air hujan menggenang kemudian saya hisap sekuras menggunakan pompa bermesin diesel Hai memang cukup berat ketika tanah musim menghujan karena di lahan ini sekali lagi ada drainasenya tapi permukaan saluran irigasi permukaan airnya itu bisa lebih tinggi ketika setelah hujan dan turun Hai seperti ini Hai sebagai gambaran lagi ini sudah saya lakukan penaburan dolomit empat kali pemupukannya tiga kali pemupukan pertama dan kedua menggunakan metode kocor pemupukan ketiga menggunakan metode tugas tugas atau dalam bahasa Jawanya gecik Anda bisa lihat dalam video sebelumnya demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini saya ucapkan matur subhanun salam selamat menikmati selamat menikmati